selamat menikmati saya sampai sekarang masih gimana ya hujan disini tidak seperti di kita kalaupun hujan tidak sampai tiap hari jadi hampir kadang tiap hari tapi untuk pepohonan tumbuh-tumbuhan buah-buhan disini sangat subur bisa kita lihat ya dan juga banyak kita dengar kecewan burung dan juga bunyi-bunyi dari serangga disini sebelum saya melanjutkan video ini saya doakan untuk semuanya mudah-mudahan diberi kesehatan dilancarkan rezekinya insyaallah dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah bisa kita lihat di depan kita juga ada burung kutilang dan masyaallah keren banget ya kita sekarang mau ke atas untuk melihat sisi lain di perkampungan yang berada di lembah Rijal Alma ini sebenarnya saya dulu pernah naik ke sini sewaktu bersama teman saya sahabat salam waktu itu kami datang ke lokasi tempat ternak lebah tapi tidak sehijau yang sekarang ini karena sudah lumayan lama kurang lebih dua tahunan dan saya akan menuju ke sana sambil melihat hijaunya gunung yang berada di Rijal Alma ini sangat indah masyaallah tapi sebentar lagi akan sangat berbeda pemandangannya kurang lebih sekitar 17 km gersang ya tidak akan seperti di depan kita ini karena sudah berada di dataran rendah dan juga cuacanya juga lumayan panas yang bisa kita rasakan saya rasakan sekarang disini kurang lebih sekitar mungkin ya 28 sampai 29 tapi nanti kalau sudah kita ke bawah maka akan sangat berbeda cuacanya kurang lebih 35 sampai 39 derajat celcius subhanallah barusan ada burung warnanya ungu bagus banget Masya Allah bener warna saya baru pertama kali melihat burung warnanya ungu agak campuran kemerah-merahan dan bisa kita lihat disini ya bener keren-keren banget sebentar lagi kita akan naik ke atas untuk melihat lebih dekat lagi dengan pegunungan yang berada di lembah Rijal Alma ini apakah masih akan tetap warnanya hijau subur kita akan kesana sekarang Masya Allah pepohonan yang tumbuh disini bukan hanya satu jenis pohon tapi beberapa jenis pohon dan agak ke atas sedikit banyak ke para peternak lebah yang punya lahan untuk nantinya saat panen dijual keluar dari lembah Rijal Alma ini bahkan hampir ke seluruh Saudi dan madu paling terkenal paling terkenal disini adalah madu sidir Al-Maliki Tuh Masya Allah sudah kelihatan ya maaf ya kaca ini tadi karena eh kemarin itu badai debu jadi belum sempat saya bersihkan lagi sebentar ya benar Masya Allah kita akan berhenti di depan untuk melihat sisi lain Arab Saudi bagian selatan ini sekarang sangat enak lebih sejuk dari beberapa bulan yang lalu waktu saya kesini maksud saya dua tahun yang lalu ya karena sudah sangat lama kemarin waktu saya bersama Kang Irlan dan juga Sobat TKI tidak sempat datang kesini mudah-mudahan teman-teman bisa datang kesini untuk melihat keindahan Arab Saudi di bagian selatan ini saya tidak percaya tadinya bahwasannya di Arab Saudi ini akan ada suatu daerah yang sangat subur ini benar-benar seperti di Indonesia ya di depan kita juga ada tumbuhan yang hampir mirip dengan pohon yang bisa bikin orang puyeng pohon apa itu lupa saya nah ini ya dari bentuk bunganya tapi buahnya tidak ada kemungkinan bukan yang saya maksud itu ini pohonnya ini Masya Allah sejauh mata memandang gunungnya tertutup oleh pepohonan yang sangat banyak jadi benar-benar tidak seperti di Arab Saudi indah banget apalagi saat ini akan lebih indah saat kita datang ke sini sore hari atau saat hujan turun karena saya sering melihat ya kontennya orang-orang yang tinggal di sini atau orang Arab yang pernah datang ke sini saat hujan turun kontennya Masya Allah benar-benar mantap tempatnya tempatnya juga indah tapi saya tidak mau terlalu ke atas karena biasanya di jalan ini ditutup tapi kita akan melihat sebentar denger gak suara burung gak tau burung apa burung beok bukan kalau di saya itu namanya burung bud-bud tapi gak tau untuk bahasa nasional Masya Allah benar teman-teman ya suasana dan juga cuacanya sangat dingin kerasa sejuk benar seperti hanya di kita tuh Masya Allah dan di depan kita mobilnya kenceng banget ini mobil arah sini kenceng banget mobilnya udaranya itu sangat segar sejuk segar pokoknya mantap Masya Allah Subhanallah yang kita kenal selama ini Arab Saudi itu sangat gersang kalaupun kita tahu Taif ya mungkin menurut para subscriber teman-teman atau bahkan seluruh orang Indonesia yang tahu Taif mungkin mereka mengira Taif adalah daerah yang paling dingin di antara kota-kota lainnya di Arab Saudi paling hijau ternyata di Taif belum seberapa hijaunya di daerah Rijal Alma ini disini lebih hijau bisa kita lihat dan jenis pohonnya juga tidak seperti yang ada di Taif di Taif itu biasanya hanya ditumbuhi pohon cemara kebanyakan beda dengan yang disini disini semua pohonan hampir ada dan bahkan ada beberapa jenis pohon yang sama seperti di kita contohnya satu ini bidara tapi untuk malah ya disini pohon cemaranya sangat jarang kecuali di atas di daerah puncak Al Saudahnya baru disana banyak jenis jenis pohon jenis pohon cemara tidak seperti disini disini subhanallah keren saya sambil foto ya satu dua kita foto lagi ini bukan di Indonesia tapi ini di Arab Saudi Masya Allah juga di bawah ada anjing yang sedang memantau saya tadi saya sempat mau diserang sama monyet tapi Alhamdulillah langsung masuk ke mobil sebentar selanjutnya saya langsung mau ke jedah tadinya saya langsung mau ke jedah tapi setelah melihat pemandangan saya urungkan niat saya harus datang ke sini nah ini anjingnya ngajak main ada dua anjingnya kayaknya mau kenalan tapi malah lari Masya Allah biar durasinya tidak terlalu panjang karena lumayan jauh sebenarnya dari maaf maksud saya maksud saya karena saya mau ke jedah harus sampai ke kota jedah sekitar jam 3 jadi saya juga tidak bisa terlalu lama untuk nge-vlog ke kali ini tapi Alhamdulillah sudah sampai ke salah satu lokasi paling indah di Arab Saudi yaitu di lembah Rijal Alma dan jaraknya kalau kita dari jedah ini sebelum kota Abha kalau kita mau datang ke lokasi ini sekitar 6 jam atau sampai 7 jam tapi kalau kita mau datang ke lokasi ini setelah datang setelah mengunjungi kota Abha bisa jadi kalau di kota Abha kurang lebih 1 jam 1 jam 20 menitan baru sampai ke perkampungan Lembah Rijal Alma ini sebelum saya menutup video ini saya doakan untuk semua mudah-mudahan dilancarkan risiknya dilancarkan segala aktivitasnya dan insya Allah dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati